Jika finis lima besar di MotoGP Rep CESKA 2020, Rossi mantap gabung Petronas SRT pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Petronas Yamaha SRT. Namun demikian, Valentino Rossi mengaku belum membubuhkan tanda tangan karena masih ada beberapa hal yang harus dibicarakan. Masa depan Valentino Rossi di MotoGP terus dibicarakan mengingat masa depan bersama tim pabrikan Yamaha akan berakhir pada musim ini. Valentino Rossi berpeluang untuk pindah ke Petronas Yamaha SRT pada MotoGP 2021. Tim satelit itu memang mencari pembalap untuk menggantikan Fabio Quartararo yang akan naik kasta ke tim pabrikan Yamaha. Rossi sendiri sempat ragu untuk menerima tawaran Petronas Yamaha SRT. Hasil buruk pada seri perdana MotoGP 2020 menjadi alasannya. Rossi terseok-seok sepanjang akhir pekan pada seri MotoGP Spanyol sebelum gagal finish akibat masalah mesin pada sesi balapan, tanggal 19 Juli 2020. Pemikiran Rossi itu kemudian berubah setelah mendapatkan hasil yang jauh lebih baik pada seri balap berikutnya. Mampu mengamankan posisi start keempat, Rossi tampil konsisten hingga akhirnya finish di posisi ketiga pada balapan MotoGP Andalusia, tanggal 26 Juli 2020. Pembalap terjuluk bedaktar tersebut berhasil meraih podium untuk pertama kali sejak balapan di sirkuit Austin, Amerika Serikat pada April tahun 2019. Hasil ini membuat Rossi bergaitah lagi. Pengamat MotoGP Carlo pernah percaya bahwa Rossi akan semakin mantap menunda keputusan pensiun jika kembali mendapat hasil bagus. Setelah balapan pertama saya melihatnya dia lelah. Dia juga berpikir untuk pensiun, kata Carlo Penat, dilansir bolaspor.com dari G-Port. Di Republik Cezca kita akan melihat potensi male yang sebenarnya. Jika finish 5 besar, dia akan menghubungkan tanda tangan untuk tangan depan. Sambungnya, seri balap MotoGP Rep Cezca akan berlangsung pada akhir pekan ini, 7-9 Agustus tahun 2020. Terima kasih telah menonton!